Kita beralih ke informasi lain, Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali erupsi dengan ketinggian mencapai 700 meter. PM Kap Karo dibantu personel TNI Polri menyiram desa yang terdampak abu vulkanik Gunung Sinabung. Gunung Sinabung, Kamis pagi sekitar pukul 6 lebih 56 menit kembali erupsi untuk ketiga kalinya. Tinggi letusan mencapai 700 meter selama 81 detik. Letusan Gunung Sinabung membuat abu tebal menutup rumah warga. PM Kap Karo dibantu aparat TNI Polri terus menyiram desa yang terdampak abu vulkanik Gunung Sinabung. PM Kap Karo dan TNI Polri juga patroli dan menjaga zona merah Gunung Sinabung untuk mengantisipasi warga ataupun wisatawan yang mendekat. Status Gunung Sinabung hingga pagi ini masih siaga level 3.